Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua Ibu selalu mengingatkan kalau tetap semangat, harus tetap semangat walaupun kita harus belajar online Oke, nak Kita tambah berlama-lama, kita lanjut ya Persamaan bentuk eksponen sederhana Oke, nah ini ada pernyataan, untuk setiap A, anggota yang pernah bilang real tidak 0, selalu berlaku yang pertama, A, F, X sama dengan A, B, maka F, X sama dengan B Untuk yang kedua, A, F, X sama dengan A, G, X, maka F, X sama dengan G, X, oke Contohnya Tentukan nilai X Yang memenuhi Yang memenuhi persamaan Oke, yang pertama ini 7, X sama dengan 4, 9 Oke, 7, X sama dengan 4, 9 Nah, lihat ada pernyataan yang pertama untuk A, F, X sama dengan A pangkat B Ini kan X, ini F, X F, X ini artinya suatu fungsi ya F, fungsinya adalah X P, nya ini 49 Maka untuk mengerjakan ini penyelesaiannya 7, X dia bentuk A, 7 pangkat 2 Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2 Kita nampak ya X sama dengan 2 Oke Untuk contoh yang yang kedua B 3 pangkat 2 X kurang 1 sama dengan 1 per 27 Udah Itu sama dengan 3 pangkat 2 X kurang 1 sama dengan 1 per 27 ini Gimana Kalau kita ubah Itu kan sama dengan 1 per 3 pangkat Iya 3 pangkat 3 3 pangkat 3 Oke Ubah dia menjadi bentuknya sama dengan A Maka 3 2 Pangkat 2 X kurang 1 sama dengan Ubah pangkat ke atas menjadi 3 pangkat negatif 3 Nah sekarang X mana Nah ini Ini udah ada Persamanya menjadi 2 X Ini abaikan jadinya Abaikan Karena penyelesaiannya Yang ini Kita butuh nilai X 2 X Kurang 1 Sama dengan Negatif 3 Menggambut guys Kita pindahin ke sini ya nak Maka Kita Tau kan Menyelesaian Demikian kan Oke Sorry Maka ini Menjadi 2 X Maka 2 X Sama dengan Negatif 3 Kalau negatif 1 Penyebaran yang tanda sama dengan Menjadi Positif Tambah 1 Oke 2 X Sama dengan Berapa Iya Negatif 2 Maka X Sama dengan Ini kan perkalian Menjadi pembagian ya Negatif 2 Per 2 X Sama dengan Negatif 1 Sudah Nah ini yang memenuhi Oke Lanjut Ini contoh ketiga Kita menggunakan Sifat yang kedua Ini ya 9 9 Pangkat 3 X Kurang 4 Sama dengan 1 per 81 Pangkat 2 X Kurang 3 Negatif 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 Persamaannya Pas Pangkat 5 N Kurang 5 Oke 5 Oke 5 9 9 3 X Kurang 4 Sama dengan Ini kan Pangkat Kalau di atas Jadi Negatif 81 Kali Pangkat Negatif Negatif Ini dalam kurung ya Negatif 2 X Kurang 5 Oke Ini 9 Ini bisa diubat Jadi 9 kan Berarti ini 9 3 X Kurang 4 Sama dengan Ini 9 Pangkat 2 Dikali Ini Ini dikali Ini kan Negatif Kali Positif Negatif Negatif 2 X Negatif Positif Tambah 5 Oke Nah ini Sudah 9 Langsung Kita Ambil Bercepat Ini 3 X Dikurang 4 Sama dengan Kalian Kedalam Negatif 4 X Ini Kalian Kesini Tambah 10 Ini kan Oja Persamaan Nah kalau Persamaan Gimana Mis Seperti ini Sudah dijelaskan Di SMP Guys Jadi ini X nya Yang sama X Dekatin Ini 3 X Ini kan Negatif 4 X Pindah Kekiri Menjadi Iya Positif 4 X Nah ini Yang Yang Tidak memiliki X Satuin Juga Ini Dibatasi Dengan Sama dengan 10 Ini Nyimperan Sama dengan Jadi Iya Tambah 4 Oke Ini Jadi 7 X Sama dengan 14 Sama dengan Berapa 14 Per 7 X Sama dengan 2 Gitu Oke Lanjut Oke kita lanjut Nah ini Pangkat pecahan ya Nah Pangkat pecahan Kita masuk sudah Ke bagian 2 Kemarin Masih pangkat Bilangan bulat Sekarang ada Pangkat pecahan Nah Itu jika nilai N Akar Dari A Pangkat N Sebagai Bilangan real Maka A Pangkat M Per N Itu sama dengan Akar Dari A pangkat M Akar Pangkat N Dari A Pangkat M Atau sama dengan Akar A Pangkat N Dalam kurung M Oke Dengan M Dan N Bilangan bulat Positif Bilangan Bulat Positif Ingat Nah ini Akan Berhubungan Dengan Akar Akan Berhubungan Dengan akar Penyelesaian akar Oke Nah Artinya Gini Langsung Masuk Contoh A Ada Soal yang Bisa langsung Dikerjakan Tanpa Menghubungkan Dengan akar Ada yang Harus kita Hubungkan Dengan akar Gitu Loh Kita Sama Ini Contoh Ini 27 Pangkat Contoh Nomor 1 27 Pangkat 2 Per 3 Sudah Ini Sama dengan 27 Ini Berapa Kalau Misalnya Kita Bikin Perpangkatan Atau Kelipatan Jadi Iya 3 Pangkat 3 3 Pangkat 3 Kali Ini Pangkat Eh Pangkat 2 Per 3 Nah Ingat Kembali Sifat-sifat Itu Sifat-sifat Perpangkatan Bilangan Bulat Kalau ada Sudah Pangkat Dipangkatkan Lagi Pangkatnya Dikalikan 3 Kali Ini Kali Berarti Jadi 6 Per 3 3 Kali 2 6 Per 3 Ini Habis Jadi 3 Pangkat 2 3 Pangkat 2 Berapa 9 Nah Mis Mis bilang Tadi ada Hubungannya Dengan akar Ada 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 Bisa dikerjakan Dengan penyelesaian akar Ini penyelesaian Dengan cara Demik Seperti ini Dengan cara biasa Dengan cara Menghubungkan dengan akar Nah Kembali ke bentuk ini Kembali ke Pernyataannya Kembali ke Pernyataannya Nah Nah Kalau dia Kita harus mengubah Ini Ke bentuk akar Ini A Ini M Ini N Ini A Ini M N Oke Berarti Kita ubah menjadi Transformasi Kita Transformer Dia Kita ubah Dia menjadi 27 27 Ini Akarnya N Siapa M Siapa Di sini Ini Berarti Ini Si Tiga Iya Kan Dua Mana Ini Si Dua Oke Oke Sama Dengan Akar Pangkat Dua Nah Dari 27 Pangkat Tinggi Itu berapa Oke Ini Kayaknya Kita kebalik Ini Si Si M Ini Kebalik Kita Si M Di 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 sini Ini Dua Ini Tiga 27 Pangkat Dua Berapa Iya Tiga Dua Sembilan Ini Pangkat Tiga Nah Akar Pangkat Tiga Dari 7 Dua Sembilan Berapa Sembilan Karena Sembilan Ini Bukan Sembilan Kali Sembilan Kali Sembilan Itu Sama Dengan 7 Dua Sembilan Itu Ya Nah Ibu Mau Mengingatkan Kalian Itu Harus Tetap Mengingat Sifat Sifat Operasi Bilangan Bulat Itu Operasi Pangkat Bilangan Bulat Itu Oke Harus Tengah Nanti Bisa Diubungkan Nah Kalau Ini 27 Pangkat 2 Per 3 Dikali 27 Pangkat 1 Per 2 Kan Jadi Pangkat Tinggal Pangkat Pangkat Dijumlahkan Terus Dicari Akar Ini Atau Diselesaikan Cara Ini Boleh Kalau Bisa Kalau Begini Harus Begini Gitu Loh Ya Harus